Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Pemerintah Korea Selatan mulai mengkaji kembali kemampuan pertahanan Korea Utara usai negara pimpinan Kim Jong-un tersebut memamerkan rudal balistik antarbenua terbarunya Menurut pemerintah Korea Selatan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional pertahanan Korea Utara bisa meningkat signifikan jika rudal itu benar-benar ada Di sisi lain, Korea Selatan juga menghimbau Korea Utara untuk kembali menggelar negosiasi soal denuklirisasi dan damai di semenanjung Korea Menurut mereka, aksi pamer rudal pekan lalu menunjukkan bahwa Korea Utara tidak menghentikan pengembangan senjatanya termasuk nuklir Rudal balistik baru Korea Utara memang menjadi sorotan sejak dipamerkan oleh Kim Jong-un di perayaan ulang tahun Partai Buruh yang ke-75 terutama gara-gara ukurannya yang super besar Ketika ditampilkan pertama kali rudal itu dibawa dengan truk transporter erector launcher atau TOL-22 roda yang menjadikan rudal terbesar yang pernah ada di Korea Utara Sebagai perbandingan, rudal Haosong-15 yang selama ini dipakai oleh Korea Utara diangkat dengan truk TOL-18 roda Dengan kata lain, rudal baru Korea Utara lebih besar kurang lebih 25% dibanding Haosong-15 yang memiliki daya jelajah hingga 12.000 km Mengutip CNBC Internasional para analis mengatakan bahwa rudal yang dibawa oleh truk dengan 11 gardan akan menjadi salah satu rudal balistik antarbenua terbesar di dunia setelah mulai dioperasikan Ketika Kim Jong-un memperkenalkan rudal balistik tersebut ia juga menyampaikan bahwa dirinya tak ragu memberdayakan senjata nuklir Korea Utara Namun Kim Jong-un tidak menyasar langsung Korea Selatan maupun Amerika dalam pernyataannya Sebagai catatan, Kim Jong-un masih menahan diri untuk tidak menggelar tes nuklir maupun rudal jelajahnya Bahkan ia tidak memberi sinyal akan melakukan tes rudal balistik barunya dalam waktu dekat Menurut laporan Al Jazeera Kim diduga menjaga ruang negosiasi tetap terbuka dengan Amerika maupun Korea Selatan Namun hal itu berpotensi berubah usai pemilihan Presiden Amerika Serikat Parade tersebut menampilkan rudal balistik Korea Utara untuk pertama kalinya sejak Kim Jong-un mulai bertemu dengan para pemimpin internasional termasuk Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2018 selamat menikmati